Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ibu Lutfi di pertemuan ke-6 kita sudah menuju penghujung semester UTS nah kali ini kita akan membahas apa kali ini kita akan membahas tentang lanjutannya kemarin kalau kemarin kalian sudah tahu ya apa sih sebenarnya integritas manajemen itu sekarang kita jauh lebih dalam lagi mencoba mempelajari apa saja sih komponen komponen yang harus kita lakukan dalam pengendalian hama terpadu ini dalam bahasa Inggris disebutkan integrated class management measures Oke siap ya Oke fakta yang ada di lapangan sebenarnya kemana sudah saya jelaskan ya pepani itu cenderung untuk menyemprotkan pesticide itu banyak kemudian penggunaannya penyalahgunaan dan sebagainya kemudian menyebabkan resistensi karena sudah tahu resurgensi yang pasti pengendalian itu nanti akan akan apa tidak berhasil kemudian penyemprotan pesticide juga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pasti ya dan kemudian belum lagi artiko dari apa namanya biaya-biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi untuk pengendalian bayangkan saja ya biasanya satu botol pesticide itu bisa berkisar antara 80.100.000 bahkan lebih bagaimana sikap petani itu apa namanya menggunakan banyak pesticide apalagi dalam satu musim tanam berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan kemudian impactnya terhadap natural enemies which is disini adalah beneficial insect atau serangga yang bermanfaat nah itu pasti ada impact kemudian nah yang yang belum saya jelaskan disini adalah occupational safety risk for farmers itu lebih kepada bagaimana sih resiko keselamatan kerja bagi petani itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya pesticide sintetik itu adalah bahan kimiawi yang pastinya jika kita tidak menggunakan itu secara bagus dan baik itu juga tidak tidak apa namanya itu juga akan yang pasti berakibat buruk pada yang si pengguna nya tersebut dan ada banyak kasus itu akibat penggunaan pesticide sintetik yang tidak baik itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu mulai dari akut sampai kronis ya bisa kanker dan sebagainya untuk kejala-kejala ringan sih seperti misalnya pusing kemudian mata berkedip-kedip itu sudah gangguan saraf ya terkadang ini lopetan itu tidak mengadari bahwa apa namanya gejala-gejala ringan seperti itu merupakan gejala yang apa namanya gejala yang gejala awal ya akibat terpaparnya pesticide sintetik itu ke dalam tubuh mereka nah lanjutnya nah fakta yang ada di lapangan bisa kalian lihat ya itu ya ada petani dia menyemprotkan pesticide bahkan yang atas itu itu apa namanya itu adalah waktu saya penelitian ya di lapangan di penelitian mereka kegerahan gitu sampai-sampai dia tidak menggunakan baju dan itu ketika saya tanya kenapa nggak pakai baju ya udah biasa aja gitu jadi itu sudah menjadi kebiasaan sudah menjadi habit bagi petani itu sendiri ada banyak di situ ya gambar yang bisa dilihat menggunakan pesticidanya apakah dia melawan arah angin atau tidak kemudian bagaimana cara menyemprotnya pakaian mereka bagaimana do they wear for proposing for spraying pesticide apakah mereka menggunakan pakaian yang setidaknya tuh pas ya untuk penelitian pesisidana kita akan mempelajari itu nah oke sekarang ke occupational health itu lebih kepada segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dan mempunyai fokus kepada pencegahan terhadap bahaya atau resiko yang ditibukan jadi segala aspek yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja apakah petani juga dia menggunakan pakaian yang ala kadarnya kemudian jadi semacam kebal terhadap pesisidana dan sebagainya jadi yang namanya keselamatan kerja kemudian kesehatan itu harus perlu sangat menjadi titik apa ya perhatian untuk bagi kita semua karena yang disini yang bekerja di lahan itu adalah petani dalam konsep dari PHT itu adalah farmer as an expert jadi dia sebagai ahli tidak hanya ahli dalam budidaya tapi juga ahli dalam penanganan dirinya sendiri atas resiko terpaparnya pasti sedia sintetik mulai mulai dari bagaimana dia menghandle konsenter atau dia bagaimana dia apa namanya mencampurkan misalnya mencampurkan ataupun pengukuran dan lain sebagainya itu membutuhkan proteksi yang lebih yang lebih apa namanya yang lebih ya gitu daripada ya udahlah cuma nyampur ini gitu jadi tidak seperti itu jadi sebenarnya ada standar minimum di sini yang 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 harus kita perhatikan ketika kita bekerja dengan apa namanya liquid bekerja dengan pesisi sintetik ini ya setidaknya petani atau si penyemprot pesisi sintetik itu harus menggunakan baju ataupun ya baju yang nyaman dan itu panjang selain itu bisa menggunakan long toe trousers menggunakan selana panjang kemudian rubber boots sepatu karet kemudian apa namanya sarung tangan yang lebih bagus lagi memang terbuat dari nitril rubber ya karena itu lebih resisten terhadap kimiawi ya daripada karat biasanya kemudian menggunakan proteksi untuk di wajahnya ya seperti facial yang sekarang itu banyak kalian lihat ataupun google gitu ya jadi seperti yang gambar sebelah kanan itu bisa kita perhatikan ya mereka menggunakan apa mulai dari baju panjang kemudian celana panjang nitril rubber gloves dan sebagainya ya dibawahnya ini apalagi nah pertanyaannya sebenarnya ini adalah ideal situation situasi yang ideal tapi apakah ini applicable untuk diaplikasikan di di kita gitu rasanya terlalu ini ya terlalu overprotective gitu ya sepertinya ya tapi apakah tapi apakah ini harus banget seperti ini tentunya tidak ya tentunya tidak ada yang namanya dalam satu konsep integrated past management itu memang harus bisa diadaptasikan secara lokal ya jadi ya kita harus menyesuaikan dong dengan situasi kondisi yang ada di lahan kita apakah kita perlu misalnya dengan penyemprotan seperti ini perlu banget pakai seperti itu seperti pakai apd dan sebagainya ya tentu kalau di lahan tidak seperti itu ya this is the ideal situation but not always the most practical oke itu ya namun disini ada pengecualian ketika kita bekerja dengan fumigan fumigan itu adalah fumigan itu adalah semacam gas ya biasanya dilakukan untuk pengendalian hama-hama gudang dan lain sebagainya karena tugas berbahaya beracun itu harus menggunakan APD yang sangat lengkap bahkan kita harus menggunakan respiratory filter itu harus tidak tidak hanya di luar negeri di Indonesia di Indonesia pun sama harus menggunakan apa namanya pakaian yang benar-benar apa namanya sesuai standar karena kalau kita bekerja dengan fumigan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya apabila kita terhiru dah bisa memang bisa langsung pingsan mungkin ya jadi kalau di lapangan apakah harus seperti ini tentu tidak namun ketika kita bekerja dengan fumigan fumigasi itu harus menggunakan APD yang sangat lengkap ya oke jadi tergantung konteksnya oke lanjut nah ini ya face shield itu biasanya lebih apa namanya lebih di lebih di di utama kan daripada google karena kalau face shield itu lebih protek the world face yang tidak hanya matah dan lebih sesuai untuk climate kita namun tetap lagi-lagi kita harus menyesuaikan dengan kondisi lokal what you at least should wear apa yang setidaknya kita harus pakai setidaknya kita harus memakai topi untuk pelindung kemudian masker kemudian baju panjang celana panjang rubber bus gloss dan nah ini setidaknya ini lebih make sense ya kalau kita menyemprotkan pesisida di lapangan dan apakah ini banyak digunakan oleh petani biasanya banyak ya apalagi misalnya kalau yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang besar dan concern terhadap ITM dan good agricultural practices nanti kita akan berbicara oh eh nanti ya setelah pertemuan ini kita akan banyak berbicaraan mengenai good agricultural practices oke jadi itu yang setidaknya bisa dipakai ya ketika menyemprotkan di lahan itu ada tulisan dengan APD pergi sehat pulang selamat oke lanjut ya nah saya akan mengingatkan eh kembali untuk mata kuliah yang kemarin mengenai integrated space management itu apa sih jadi lebih kepada ada sistem pertanian atau sistem pertanaman yang mengkombinasikan pengendalian baik itu mulai dari cultural atau budidayanya fisikal atau mekanikal kemudian biological dan chemical jadi bagaimana caranya pengendalian itu kita atur atur sedemikian sedemikian rupa dengan mengkombinasikan pengendalian pengendalian tersebut tentunya pasti kalian sudah tahu bahwa yang namanya chemical seperti yang di atas itu itu sebagai alternatif option atau sebagai alternatif terakhir dalam pengendalian tujuannya apa ya pasti ya kita fokusnya tidak hanya hamanya saja mungkin yang mati tapi lebih kepada bagaimana sih biayanya itu biar efektif lebih apa namanya lebih ramah lingkungan dan secara sosial itu diterima dan apakah IPM ini terbatas untuk pengendalian hama saja tentu tidak ya sebenarnya IPM itu adalah suatu konsep yang benar-benar terintegrasi untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman mulai dari hama kemudian penyakit gulma dan lain sebagainya itu ya bisa dilihat yang di sebelah ini ini ya cultural physical mechanical biological kemudian ada chemical dan lain sebagainya pasti semakin ke atas itu toksisitasnya itu semakin tinggi toksisitasnya dan kalau yang dari bawah itu lebih ke prevention lebih ke usaha pencegahan bagaimana cultural physical mechanical biological lebih ke penjaga sedangkan chemical itu lebih ke intervensi apa saja pengendalian yang bisa kita lakukan nanti kita akan belajar satu persatu mulai dari cultural physical mechanical biological dan chemical oke lanjut nah ini ya order of IPM measures jadi ada urutannya urutannya seperti ini yang pasti cultural measures physical biological dan yang terakhir adalah chemical apakah keempat ini cukup tentu tidak yang namanya pengendalian hal terpadu atau dalam konsep integrated past management itu harus supported by monitoring or past scouting jadi lebih kepada monitoring kita menginspeksi ada hama atau tidak ada penyakit karena itu penting ya tidak tidak mungkin yang namanya ada ledakan hama atau ledakan penyakit tiba-tiba jadi pasti kok tiba-tiba meledak itu pasti tidak dilakukan monitoring sebelumnya bagaimana monitoringnya perlu dipertanyakan oke selanjutnya yang pertama adalah cultural measures cultural measures ini adalah lebih kepada pengendalian yang berbasis budidaya jadi bagaimana caranya kita mengusahakan tanaman kita itu sehat gitu kalau sehat kalau tanaman kita sehat kan berarti otomatis akan jauh dari penyakit ya gak sih sama ya kan seperti kita ya kalau misalnya kita sehat gimana sih cara kita sehat ya kita minum vitamin kita olahraga itu kan sebagai upaya prevention atau sebagai upaya pensegahan nah kalau untuk ditanaman di cultural measures atau cultural method itu bagaimana sih caranya ya kita menekan adanya organisme pengutanaman atau hama di lapangan mulai dari misalnya preparing the soil mulai dari kita penyiapan tanah pengelolaan tanahnya bagaimana diolah atau tidak pengelolaan tanahnya bagus atau tidak karena banyak juga hama-hama yang ada di tanah kalau itu dilakukan pengelolaan tanah itu dia bisa mati ya contohnya adalah misalnya scarabidi scarabidi itu kan larvanya ada di tanah ya kemudian choosing plants that are adapted to the site condition atau kita menggunakan varietas yang resisten yang pasti ya kita sebagai petani kita apa namanya kita kita memilih varietas apa yang akan kita pergunakan karena setiap varietas itu mempunyai mempunyai apa namanya karakteristik masing-masing bisa dilihat yang di sebelah ini ya sebelah kanan ini padi unggul HIPA varietas padi baru nah ini ada deskripsinya ya HIPA sebelah sini deskripsinya apa potensi hasil dan lain sebagainya ada hama dan penyakit disini dia tahan terhadap hama apa dan dia tahan terhadap penyakit apa ini jangan sampai kita menanam varietas yang rentan kalau rentan otomatis mudah terserang oleh hama atau penyakit kalau rentan otomatis hama dan penyakit ketika datang yaudah gak lama kemudian akan akan mati akan mati gitu ya jadi kita harus menggunakan varietas yang dia telaran terhadap hama atau penyakit terhadap oke lanjut ya kemudian rotasi tanaman yang pasti kita harus mengokok rotasi tanaman jangan sampai misalnya tanaman kita padi padi setiap musim tanaman ditanam padi alhasil apa alhasil adalah disitu hama itu akan tetap selalu ada karena apa karena sumber dayanya ada makanan makanan ada 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 sumber makanan dan sebagainya jadi angka baiknya kita kita rotasi tanaman misalnya padi kedelai apalagi padi dan kedelai itu dia mempunyai apa namanya hama yang lumayan beda jadi ya itu akan menekan adanya mixed cropping yang pasti mixed cropping atau inter cropping itu akan menambah biodiversitas dari lahan mungkin dengan mixed cropping apalagi dengan kita menanam bunga-bungaan ya bunga-bungaan itu sebagai tanaman refugia itu sebagai source atau sebagai sumber makanan dari musuh alami nah itu ya akan lebih bagus sekali mixed cropping kemudian waktu tanamnya juga harus tepat ada di BBPOPT itu merupakan salah satunya dia bisa meramalkan hama apa yang nanti akan tinggi populasinya hama apa yang akan meledak di musim tanaman berikutnya harus tahu kita harus tahu kita harus punya wawasan mengenai itu kemudian bagaimana tanah gulmanya kita harus memanage gulmanya yang ada di lahan kita karena ketika tanah itu diolah yang pasti semakin subur sehingga ada ingat kan ya ada seed bank kan ya di tanah itu ada seed bank ada bank benih bank benih gulmanya itu akan tumbuh apalagi kita kasih pupuk kita kasih aru betapa suburnya mereka nah itu harus kita kendalikan juga kemudian apakah kita menggunakan benihnya itu bersih atau tidak kemudian apakah benih kita bersertifikat atau tidak good hygiene kebersihan dari misalnya alat-alat pertanian dan lain sebagainya kemudian pengolahan tanah pening itu adalah pemangkasan mulch mulch itu adalah penggunaan mulch itu pasti akan mereduksi adanya apa namanya mereduksi adanya selain gulmah juga dia apa namanya dia tahan terhadap hama-hama tertentu misalnya trips kemudian menanam trap crops trap crops ini adalah trap itu adalah perangkap crops tanaman tanaman perangkap apa itu udah kita pelajari oke lanjut ya oke kemudian kita ke sini bagaimana pentingnya penggunaan varietas yang resisten ini ada contoh di sebelah kanan kalian ini ada tanaman pati ini berbagai varietas ya mulai dari IR6 IR20 dan IR ini ada suatu percobaan disini menunjukkan bahwa tanaman yang rentan itu akan akan lebih cepat terserang hopper burn atau terbakar gejala terbakar yang disebabkan oleh Nilapar Fatalogen kalau sudah belajar di matakulai lalu brown plant hopper ini adalah purang batang coklat purang batang coklat Nilapar Fatalogen Hemetra Delpaside ini ya dia biasanya berada di pangkal batang padi apalagi dengan kelembapan yang tinggi dia sangat banyak dan dia mempunyai generasi yang brahiptera brahipterus dan makropterus atau makroptera dia ada yang sayap pendek short wing dan ada yang long wing sayap panjang dibuka lagi ya dan kemudian dia juga bisa mentransmiskan virus nah ini ya perbedaan antara 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 apa namanya varietas yang resisten dan varietas yang kerutan ya rutan pasti akan lebih cepat ia terserang oleh dan bahkan lebih cepat mati duluan ya nah disitu disebutkan ada biotipe biotipe jadi yang namanya worm atau brown plant hopper ini mempunyai banyak biotipe ya semakin tinggi biotipenya biasanya dia semakin resisten terhadap asisida ini banyak brown plant hopper ini yang sudah resisten terhadap asisida nah kita bahas mulch ini adalah kita bahas penggunaan mulch mulch ini sebenarnya apa mulch ini adalah lapisan lapisan yang kita aplikasikan di permukaan tanah untuk apa jadi kita untuk konservasi dari kelembapan tanah kemudian meningkatkan kesuburan tanah kemudian juga mengurangi pertumbuhan gulma dan sebagainya bisa dilihat itu ya ada plastik mulch dan disini ini disini ya yang namanya mulch plastik itu lebih kepada ini ya inorganic mulch itu lebih ke mulch inorganic dia itu suatu tipe mulch yang dia menggunakan semacam plastik film namanya adalah polyethylene film untuk menutupi tanaman ya nah apakah mulch itu selalu plastik tentu tidak ada yang namanya organic mulch dia terbawa dari biasanya salah satunya adalah straw dari jerami nah dia juga lebih mudah terdekomposisi dan itu pasti akan yang organic mulch dan itu sangat tergantung dari kelembapan ya entah itu dari hujan atau dari embu dan lain sebagainya mulch ada plastik dan ada organic mulch oke lanjut hmm trap crop ini yang saya tanyakan tadi apa itu trap crop tanaman perangkap tanaman tapi perangkap trap crop is a plant that attracts agricultural past tanaman perangkap adalah tanaman yang dia menarik hama ha apakah ada tentu ada ya jadi ada tanaman yang sengaja ditanam agar hama itu datang dan ini ya saya bacakan dulu ya jadi trap cropping itu adalah tanaman yang dia itu tanaman yang dia itu akan apa namanya ditanam biasanya lebih awal dan 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 pasti jenisnya beda dengan tanaman utama kita seperti contohnya di gambar ya ini adalah trap crop nya adalah tanaman sorghum dan tanaman utamanya disini adalah tanaman tomat kesamaannya adalah disini biasanya adalah adanya beberapa kesaman hama jadi di sorghum ini ditanam lebih awal tujuannya apa tujuannya hama-hama itu biar menyerang tanaman sorghum dulu daripada tanaman utama mereka gitu ya ya biasanya yang namanya trap crop itu nanti tidak tidak dipanan ya sengaja ditanam aja biar dia menarik hama dan kemudian kita lebih fokus mengendalikan hama itu disitu daripada di tanaman utamanya kemudian nah itu penggunaan trap crop ini dapat apa ya dapat menyelamatkan tanaman utama tanpa menggunakan pesisida ya jadi kita lebih fokus ke pengendalian di trap crop nya nanti jika hamanya datang contohnya adalah penggunaan ses baniarostrata as a trap crop in a soybean field jadi di tanaman kedelai itu ada penggunaan apa namanya penggunaan trap crop yaitu adalah ses baniarostrata dia hamanya adalah banyaknya adalah hama polong hama polong ya penghisap polong disini jadi si penghisap polongnya itu akan menyerang tanaman ses baniar bukannya tanaman kedelai seperti ini oke kemudian nah physical or mechanical measures jadi secara kalau secara harf ya sebenarnya physical ini adalah metode untuk menghilangkan hama dengan cara kita seperti memasang barrier yang kemudian dia akan mencegah adanya kerusakan lebih lanjut barang-barang si hamanya tadi disebutkan juga disini adalah pengendalian secara fisik ini adalah pengendalian dengan cara kita meregulasi atau kita menggunakan faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi perkembangan dari hama sehingga kita menyediakan kondisi yang tidak nyaman bagi hama tersebut untuk bisa hidup tetap hidup contohnya penggunaan apa contohnya adalah penggunaan panas ada heat, cold jadi kita membuat si hama tersebut jadi tidak nyaman dengan perlakuan panas perlakuan dingin kemudian ada perlakuan gelombang suara kemudian ada silver mulch for trips itu adalah penggunaan mustahil silver untuk trips ini lebih kepada apa namanya hama itu atau serangga itu sebenarnya apa namanya ada ketertarikan tertentu pada warna-warna tertentu silver mulch contohnya silver mulch warna silver untuk trips itu adalah salah satu bentuk pengendalian juga kemudian kita drying rice fields to control snails kita mengeringkan sawah kita untuk mengendalikan seafood pemahasai akan nanti kulata kemudian penggunaan sticky trap sticky trap itu warnanya ada banyak serangga itu lebih prefer kepada warna-warna tertentu ya itu lebih ke tulombang apa namanya warna gelombang yang dapat ditangkap kemudian bedanya apa dengan mechanical kalau yang tadi physical itu kalau kita membuat hama itu tidak nyaman karena misalnya pengakuan panas dingin dan sebagainya kalau mechanical ini lebih kepada bagaimana pengendalian itu dengan dengan atau tanpa menggunakan alat yang bisa kemudian akan membuduh ataupun menghalau dari tanaman utama kita contohnya apa dengan crop isolation ya kita isolasi dengan cara memasang netting kemudian nah ini sebagai contoh itu nah ini sedikit flashback ya itu ada foto saya waktu di Flavorland di Belanda jadi ada pemasangan net ini di apple orchard di perkebunan apel jadi memang benar-benar kayak dikasih sarang kayak dikasih net yang sangat besar untuk apa ya untuk agar si tanaman itu bebas dari hama dan sebagainya gitu ya kemudian wrapping the fruit in the paper or plastic seringkannya lihat misalnya mangga atau jambu itu dibungkus-bungkus plastik nah itu sebagai bentuk perlindungan dari hama sebenarnya adalah hama lalat buah nah itu ya sehingga mencegah si lalat buah dewasa itu bertelur di dalam di dalam memasak mechanical dengan cara dia catch insect using a net satu-satu gitu tapi itu bisa gitu ya itu salah satu pengendalian maksudnya kemudian sanitasi dari material-material apa namanya sanitasi dari sumber-sumber hama misalnya adalah ya itu misalnya adalah buah yang busuk itu biasanya ada belatungnya itu kan belatung larva sebenarnya larva dari buah kita 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 buang sanitasi kita destruksi hancurkan dan sebagainya sanitation from infected plants jadi tanamannya tersama juga kita destruksi itu akan mereduksi adanya hama juga ya kemudian kita mengumpulkan kelompok telur atau larva dan kemudian membunuhnya contohnya adalah spodokter eksi gua dan ini apakah mungkin mungkin saja karena ada beberapa seragah itu yang mempunyai karakteristik telur yang berkelompok jadi lebih mudah kita untuk untuk apa namanya untuk mengambilnya dan sebagai contohnya ini yellow sticky traps to control effit wrapping rain shelter nah ini netic nah ini apa namanya nah ini adalah yang sebelah kanan itu adalah masa telur dari spodoktera furgi perdak dan itu nah itu bisa kita itu masa telur jumlahnya bisa ratusan sampai ah sih bisa ratusan ya dalam satu kali satu ekor betina itu bisa ratusan telur nah itu kita bisa ambil dan kemudian kita musnahkan nah itu akan mencegah si telur tersebut akan akan kemudian menatas dan sebagainya lanjut kita kesini kita akan lihat video dulu oke disini pertanyaannya apakah crop isolation itu bisa digunakan di yang digunakan misalnya di negara-negara Eropa misalnya Belanda itu apakah bisa kita gunakan di kita gitu mari kita lihat sama-sama ya videonya sebagainya Fetch Impact memfasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran sayuran bagi petani kecil di Indonesia salah satu program Fetch Impact yaitu Product Market Kombination atau PMH Memfasilitasi peningkatan produksi dan pemasaran sayuran bagi petani kecil di Indonesia. Dengan PMC, Fetch Impact berusaha memperbaiki rantai pasokan sayuran dari petani hingga konsumen. Dengan intervensi di setiap tahapan, disesuaikan dengan spesifikasi permintaan pasar. Kini, Fetch Impact telah mengembangkan hingga 10 PMC di seluruh Indonesia. PMC Tomat Beef Lompok tani tomat beef yang ada di Kota Batu Jawa Timur serta Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menghasilkan tomat beef dengan kualitas yang bagus serta rendah residu pesticida. Produk ini digrading dan dikemas secara lokal, bekerjasama dengan trader regional, dipasarkan untuk pasar modern di Surabaya dan di Jakarta. Inovasi Dengan analisa rantai pasok yang menyeluruh serta dukungan dari Rex One, kami mengembangkan program Product Market Combination atau PMC Tomat Beef yang sesuai dengan permintaan serta spesifikasi pasar modern. Beberapa inovasi yang kami perkenalkan ke masyarakat, antara lain Crafted Plant Yaitu benih tanaman sambung, di mana benih tersebut diproduksi oleh Rex One untuk memperoleh ketahanan tanaman yang lebih baik terhadap penyakit tular tanah. Rain Shelter Pertahuan dan pelatihan tentang bagaimana cara membuat rumah lindung dari air hujan dengan biaya rendah dengan masa produksi satu tahun. Planting Schedule Penyusunan jadwal tanam untuk mendapatkan pasokan yang berkelanjutan. Training Session Pelatihan budidaya dan organisasi Packing dan Marketing Dukungan dalam membuat desain kemasan dan label yang atraktif. Respon Mitra Rantai Pasok Dengan adanya program Fake Impact, petani sangat berterima kasih sekali karena sudah memberi pengalaman soal budidaya tanaman yang baik dan benar, terutama tomat beef. Kami banyak mengikuti berbagai program yang tidak hanya berdasarkan kelembagaan saja, tetapi sekarang ini berimbas pada suatu bisnis kemitraan. Kelompok tani kami menjadi lebih solid, lebih kompak, akhirnya mempunyai nilai tawar kepada pihak lain, terutama soal penjualan produk yang dihasilkan oleh kelompok tani kami. Dari anggota kami ikut program Fake Impact untuk menanam tomat yang kepastiannya jelas dari harga dan pasarnya. Kerjasama atau kontrak dengan Fake Impact adalah kita mendapatkan satu hasil yang terjamin, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya itu sendiri. Dengan kerjasama dengan Fake Impact, kita mendapatkan produk-produk dengan kualitas yang terbaik, yang dapat kita bandingkan dengan produk impor, karena Fake Impact memberikan pelatihan dan pengajaran yang baik dengan cara yang modern, namun bisa diterapkan petani lokal. Dampak BMC tomat beef ini berlangsung sukses. Kini, jumlah pasokan tomat beef di batu sudah lebih dari dua kali lipat. Kelompok tani menjadi semakin kuat. Trader dan supermarket lain menunjukkan ketertarikannya pada produk tomat beef. Untuk itu, Fake Impact akan menyusun protokol sehingga dapat dikembangkan di wilayah lain di Indonesia. Nah ini ya, sosial yang kerjasama dengan belajar ya. Jadi, wawah ini di sini. Oke, lanjut ya. Jadi, pengendalian yang ketiga itu adalah biological atau non-chemical, itu yang pasti menggunakan agen-agen hayati. Kalau untuk pengendalian penyakit itu disebut dengan agens antagonis, dan untuk contohnya adalah painibasis polimiksa itu adalah bakteri. Dan biological control, ini bisa menggunakan predator, parasitoid, intum patogen. Intum patogen itu adalah patogen yang menyerang serangga. Patogen itu adalah penyebab penyakit. Jadi, penyakit yang menyerang serangga. Which can be bacterial viral fungal nematode. Jadi, serangga itu bisa sakit karena bakteri, virus, cendawan, dan nematode. Nah itu ya. Untuk selanjutnya, nanti kita akan bahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian... Oke, kita lihat video dari... Dari The Greatest Report. Ini adalah... Pertama, saya pernah eksperci di sana. Linspepper ini adalah... Paprika. Mereka menggunakan aspek-aspek dalam biological control, yaitu terutama kemungkinan predator dan parasitoid. Dan... Rasanya manis. Ini bisa dimakan langsung ya. Saya pernah mencobanya. Oke... Ya, always pepper. Selanjutnya, ini adalah biological control yang mereka gunakan. Ada penggunaan larva predator, apiduletes untuk mengontrol evid. Kemudian ada parasitoid telur and karsia. Jadi, ini ada juga bumblebee. Ini untuk polinasi. Jadi, di negara Eropa itu mempunyai... Ada banyak perusahaan yang berbasis biological control. Jadi, bukan hanya basisnya adalah chemical control namun biological control. Jadi, si produsen dari tanaman tersebut tinggal membeli saja itu musuh alami. Oke... Kemudian mereka juga menanam tanaman refugia. Tanaman yang dapat mengkonservasi dari musuh alami ya. Karena sebagai makanan ya. Oke... Lanjut ya. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai pengendalian biological. Apa yang sudah dilakukan oleh Banjok Agriborg di Belanda. Nah, ini adalah pengalaman saya ketika ada di sana. Itu bagaimana kami belajar mengenai orange pepper itu sendiri. Mulai dari perawatannya, pengendaliannya, dan lain sebagainya. Ini saya dengan rekan-rekan saya dari berbagai negara. Nah, itu ya. Adanya di North Holland. Kalau kalian nanti suatu saat berkesempatan pergi ke sana. Silahkan untuk menunjungi Banjok Agriborg, salah satunya ini. Dan di situ ada map yang menunjukkan dari negara mana saja yang sudah pernah berkunjung ke Banjok Agriborg. Dan saya beruntung saya pernah mengunjunginya. Jadi saya tahu ya mengenai pengendalian yang ada di sana. Kemudian ini ada tomato garbage. Standard mereka itu sangat tinggi sekali. Terhadap food safety. Dan apabila misalnya kualitasnya itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian ya sudah akan menjadi sampah. Walaupun sebenarnya kalau kita itu bagus-bagus banget. Lanjut, yang keempat adalah chemical control. Jadi ada banyak yang harus kita perhatikan dalam chemical control. Ada 5 golden rules. Yang pertama adalah always read and make sure you understand the label. Kita harus tahu, kita harus paham mengenai label dari pesticida. Karena di label pesticida itu banyak informasi yang kita peroleh. Tidak hanya merk saja, namun bahan aktif. Kemudian AC misalnya emulsifier, concentrate. Bagaimana formulasinya. Kemudian bagaimana dosis konsentrasi. Kemudian cara aplikasi. Kemudian safety-nya bagaimana dan sebagainya. Kemudian handle pesticida carefully all the times. Jadi harus pesticida itu harus hati-hati. Untuk menghindari kontaminasi. Jadi mulai dari cara bawa sampai cara penyimpanan dan cara aplikasinya. Kemudian yang ketiga itu maintain sprayer well. Jangan sampai sprayer yang kita gunakan itu bocor. Kemudian practice good personal hygiene. Ya kita harus, apa namanya, personal hygiene sebagai, setelah kita aplikasi pesticida apa yang kita lakukan. Apalagi kita mandi dan sebagainya. Kemudian always use appropriate protective clothing. Menggunakan APD yang tepat. Oke. Dan yang terakhir adalah monitoring atau pest scouting. Monitoring ini. It could be inspecting a field for pest, insect with pathogen. Jadi kita menginspeksi lah. Kita sebenarnya ada apa. Bagaimana kelimpahan populasinya. Bagaimana keparahan penyakitnya. Ada apa. Apakah ada pathogen. Apakah ada gulma dan setiap. Dan scouting is a critical step to quantifying the potential damage that can be spread. Tidak ada yang namanya populasi hama atau penyakit itu naik secara tiba-tiba. Itu pasti ada proses. Dan dengan ada yang monitor atau passcouting itu kita bisa menentukan strategi selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan. Agar terhindar dari hama atau penyakit. Kemudian ada amba ekonomi disitu. Kemudian ada forecasting. Dan banyak sekarang yang terus sudah terkomputerisasi untuk memprediksi hama atau penyakit. Dan yang pasti yang namanya monitoring itu. Harus samplingnya harus tepat. Jangan sampai yang disampling cuma pinggir-pinggirnya aja gitu. Bisa huruf X. Bisa huruf Z. Bisa baris. Sebenarnya yang pasti itu akan mewakili. Sebenarnya ada apa yang ada di lantai. Seperti yang di atas itu ya. Ada X. Ada W. Sudah harus teratur gitu. Reform assignment silahkan dikerjakan. Dan Q&A yang kalian buat dan juga yang teman-teman kalian buat silahkan dipelajari. Karena mungkin dari situ banyak yang keluar ujian nanti dipersiapkan. Dan sampai jumpa di pertahunan ke-7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.